Assalamualaikum Sobat Fogo, Sobat Akil Food and Go Si Maman membawa benang, ke Citaman kita berenang Orang Jakarta pasti kaget deh sama harga tiketnya Nonton ya video ini sampe selesai Jangan lupa ya sebelum berangkat baca doa dulu Bismillahirrohmanirrohim Mata air Citaman ini adanya di daerah Pandigelang Terus kita berangkatnya itu dari Pantai Pandan Mata air Citaman ini deket banget dari Pantai Pandan Kurang lebih 30 menitan aja atau 18 km Untuk video Pantai Pandannya nanti cari aja ya di Akil Food and Go Untuk patokannya itu adalah Masjid Al Zikro Adanya di sebelah kanan jalan ya kalau dari Pantai Pandan Terus kalau udah ketemu kurang lebih 100 meter itu belok kanan Kita masuk ke jalan ini nih Dari depan jalan ke titik mata air Citamannya itu kurang lebih 1,2 km Dan kebetulan banget pas kita kesini itu jalanannya banyak yang rusak Gimana nih Haji Fitro caleg golkar nomor 4 Kapan nih jalanannya bisa dibetulin Oh iya jalanan yang rusak ini Itu juga tantangannya adalah turunan Turunannya itu cukup tajam Apalagi nanti kalau pas pulangnya Itu nanjaknya lebih ngeri lagi Sobat Fogo harap berhati-hati Penumpangnya juga rajin-rajin iktifar dan salawatan ya Kok dua teteh di depan itu lari-lari ya Padahal kita gak kejar-kejar Pas kita nyampe sini Wah rame banget Mungkin karena ini weekend ya Sampai parkirannya aja tuh penuh Terus pada parkirnya tuh di pinggir-pinggir jalan di rumah-rumah warga Jadi area parkir aslinya adalah ini Karena belum disemen atau dibata blok Jadi agak becek Terus debel Tau debel kan Biayanya 10 ribu untuk mobil 5 ribu untuk motor Terus nanti ada mamang-mamang yang langsung nyamperin dan minta uang parkir Sebelum kita masuk ke pemandian mata air citamannya Dari parkiran ke tempat mata airnya kurang lebih 450 meter Kita lalui dengan berjalan kaki Terus pemandangannya Masya Allah Kiri kanan itu Ijo semua Indah Terus ada selokan yang bening banget Bahkan warga disitu pun cuci piring Cuci baju Di selokan itu Sambil jalan kaki Itu ada juga pedagang-pedagang pakaian Takutnya kan gak bawa baju ganti Ada juga yang menjajakan hasil bumi Seperti kacang panjang, ketimun, tomat Sampai-sampai uangnya akil itu ngiler Beli kacang panjang buat oleh-oleh ke Jakarta Katanya harganya jauh lebih murah Alhamdulillah Akhirnya kita sampai ke depan gerbang pemandian mata air citaman Di gerbang itu ada petugas yang mintain uang masuk Sobat Fogo mau tau dong berapa Cuma 5.000 rupiah Tapi kita gak dikasih tiket Cuma dimintain 5.000 aja per orang Oh iya lokasi mata air citaman ini ada di Jalan Raya Ciput Kok Ciput sih? Jalan Raya Ciput, Sukasari, Pandegelang, Banten Di sebelah sini ada prasasti yang bertuliskan 9 sumber mata air situs citaman Dan situs citaman ini disebut situs citaman batu goong Sobat Fogo bisa baca sendiri ya Sumber mata air tersebut apa aja Di dalamnya banyak sekali yang menjajakan makanan-makanan murah Contohnya krepes yang harganya cuma 5.000 Untuk kolamnya sendiri terpisah menjadi 3 bagian Airnya jernih dan dingin Tapi hati-hati karena banyak batu-batuan Oh iya sobat-sobat semua Akil food and goong ngucapin makasih banyak ya Udah bantu kita subscribe Dan saat video ini tayang kita seneng banget Walaupun kita baru dapet 1.000 subscriber Nah mohon dukungannya ya Untuk like, komen, dan kalau yang belum subscribe Subscribe ya Sekarang akil food and go Mau ngasih tau sobat-sobat semua Dokumentasi kita ke citaman tahun 2009 Alias 15 tahun yang lalu Itu suasananya sepi banget Terus masih gratis Dan saung-saungnya itu belum serame sekarang Airnya juga lebih dingin dibanding sekarang Oke ini adalah fasilitas yang ada di mata air citaman Pertama itu warung-warung Yang sekaligus menyewakan saung-saungnya Untuk kita dudukin Bayarnya itu 20.000 ya Per tiker yang kita dudukin Terus harga jajananan itu ya standar sih Kayak ciki-ciki itu kalau di daerah rumah kita kan 2.000 Kalau di dia tuh 3.000 Ya gak terlalu jauh lah Gak terlalu diketok banget Terus ada penyewaan ban Mau ban kecil, ban gede Harganya sama Yaitu 10.000 per ban Ini pake bannya itu bisa sepuasnya ya Gak ada jam-jam durasinya gitu Selanjutnya untuk bilas, toilet Atau hanya sekedar ganti baju Itu bayarnya 2.000 per orang Cukup terjangkau lah ya Jadi segitu aja ya informasi kita Tentang mata air citaman Gimana menurut Sobat Vogo Worth it dan menarik gak Mata air citaman Mohon kritik dan sarannya Semoga video dari kita Semakin menghibur dan semakin bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Dadah